Kepala Selam Kerinanggala 402 hilang kontak di sekitar perairan utara Bali pada Rabu, tanggal 21 April 2021. Diduga, kapal selam hilang kontak karena mengalami blackout selesai meminta izin menyelam. Selain itu, pihak TNI menduga ada keretakan tangki BBM Kri Nanggala 402. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengungkapkan, tim pencari menemukan adanya tumpahan minyak di sekitar area tenggelamnya Kri Nanggala 402. Marsikal Hadi mengungkapkan, diduga ada keretakan pada tangki BBM Kri Nanggala. Selain itu, Hadi menduga Kri Nanggala 402 tak bisa melaksanakan prosedur kedaduratan saat terjadi blackout. Kapal selam sendiri memiliki tombol darurat untuk mendorong kapal supaya bisa muncul ke permukaan. Berdasarkan keterangan dari Biro Humas Kementerian Pertahanan, pada Kamis, tanggal 22 April 2021, sekirap pukul 7 waktu Indonesia Barat ditemukan adanya tumpahan minyak. Temuan tersebut didapat saat tim pencari melakukan pengamatan dari udara. Lokasi tumpahan minyak juga merupakan posisi awal menyelam Kri Nanggala 402. Diduga, Kri Nanggala 402 juga berada pada kedalaman 600 hingga 700 meter. Hadi mengungkapkan, saat ini pihak TNI masih terus melakukan pencarian terhadap kapal selam tersebut. Kri Rigel dari Dishidros Jakarta dan Kri Rengat dari Satuan Ranjau diturunkan untuk membantu pencarian menggunakan side scan sonar. TNI juga meminta bantuan Singapura dan Australia dalam upaya pencarian Kri Nanggala 402. Hadi mengungkapkan, selama ini TNI telah bekerja sama dengan dua negara tersebut terkait kecelakaan dalam latihan. Selain dua negara tersebut, Angkatan Laut India juga siap membantu dalam upaya pencarian Kri Nanggala 402. Hadi mengungkapkan, Kri Nanggala 402 rencananya akan mengikuti skenario latihan penembakan rudal laut di Bali yang digelar pada Kamis 22 April 2021. Namun, kapal selam hilang kontak pada Rabu, tanggal 21 April 2021, sore. Terkait hal ini, Hadi berharap kapal selam buatan Jerman ini segera ditemukan. Lantaran ada 53 personel berada di dalam kapal selam tersebut. Terima kasih telah menonton!